Assalamualaikum, Maurice Bukel merupakan ahli bedah terkenal dari Perancis. Kisah keislamannya berawal dari keahliannya di bidang medis pembedahan. Siapa sangka ahli bedah asal Perancis ini mendapatkan hidayah setelah melakukan penelitian atas jasad Fir'aun. Maurice mengalami pengalaman menarik yang dapat mengubah jalan hidupnya ke cahaya Islam. Begini kisahnya. Maurice Bukel lahir pada tanggal 19 Juli tahun 1920 di Pont-Livec, Perancis. Ia adalah putra dari pasangan Maurice dan Mary James Bukel. Ia berasal dari keluarga beragama Kristen yang taat. Maurice mengenyam pendidikan di fakultas kedokteran di salah satu universitas Perancis dan termasuk dari mahasiswa yang berprestasi. Ia berhasil meraih gelar sarjana kedokteran dengan sangat gemilang. Ia berkarir di bidang kedokteran dari tahun 1945 sampai 1982 sebagai ahli dalam bidang gastroenterologi. Karirnya di bidang kedokteran semakin berkembang dan pernah mengempalai klinik bedah di Universitas Paris. Dan pada tahun 1973, ia ditunjuk menjadi dokter keluarga oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Tidak hanya anggota keluarga Raja Faisal yang menjadi pasiennya. Anggota keluarga Presiden Mesir kala itu, Anwar Sadat, diketahui juga termasuk dalam daftar pasien yang pernah menggunakan jasanya. Pada tahun 1974, ia mengunjungi Mesir atas undangan Presiden Anwar Sadat dan seperti dikisahkan nanti, dari sinilah awal keislamannya bermula. Seperti kita ketahui, Perancis adalah negara yang memberikan perhatian besar terhadap sisa-sisa purba kalang. Pada suatu hari, di pertengahan tahun 1975, saat Francois Mitterrand menjadi Presiden Perancis, beberapa petinggi Perancis menawarkan bantuan kepada pemerintah Mesir untuk melakukan penelitian terhadap Mumi Fir'aun. Tawaran tersebut disambut baik oleh Mesir. Setelah mendapat restu dari pemerintahan Mesir, Mumi Fir'aun tersebut kemudian digotong ke Perancis. Di bandara telah berjajar petinggi-petinggi Perancis guna menyambut kedatangan pesawat yang membawa Mumi Fir'aun. Bahkan pihak Perancis membuat pesta penyambutan kedatangannya dengan sangat meriah. Mumi itu pun dibawa ke ruangan khusus di pusat purba kalang Perancis yang selanjutnya dilakukan penelitian sekaligus mengungkap rahasia dibalik oleh para ilmuwan terkemuka dan para pakar dokter bedah dan otopsi di Perancis. Pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian ini adalah Prof. Dr. Maurice Bukel. Ketika datang kesempatan kepada Bukel untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis Mumi Fir'aun, ia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menguak misteri dibalik penyebab kematian Sang Raja Mesir kuno tersebut. Penyelidikan radiografik dilakukan oleh Dr. L. Meleji, Dr. Ramsis, dan Dr. Mustafa Mania Lawi yang melakukan penyelidikan melalui thorax dan endoskopi. Endoskopi adalah alat untuk mengetahui keadaan tubuh manusia. Dengan cara ini kita dapat mengambil foto perincian dalam tubuh Mumi. Ternyata hasil akhir yang Bukel temukan sangat mengejutkan. Maurice dan tim menemukan sisa-sisa garam lengket yang memenuhi sekujur tubuh pada Mumi Fir'aun. Sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh Sang Mumi adalah bukti terbesar bahwa ia mati karena tenggelam di laut. Jasadnya dikeluarkan dari laut dan kemudian dibalsam untuk segera dijadikan Mumi agar awet. Penemuan tersebut masih menyisakan sebuah pertanyaan dalam kepala Sang Profesor. Bagaimana jasad tersebut bisa lebih baik dari jasad-jasad yang lain padahal ia dikeluarkan dari laut? Lantas Bukel menyiapkan laporan akhir tentang sesuatu yang diakininya sebagai penemuan baru yaitu tentang penyelamatan mayat Fir'aun dari laut dan proses pengawetannya. Laporan akhir ini ia terbitkan dengan judul Mumi Fir'aun sebuah proses penelitian medis modern berkat buku ini. Ia menerima penghargaan Le Prignan Poiterboe, penghargaan dalam sejarah, dari Academia Franchise, dan Prigenerale atau penghargaan umum dari Academia Nationale de Medicine, Perancis. Terkait dengan laporan akhir yang disusunnya, salah seorang ilmuwan diantara mereka berkata bahwa Al-Quran yang diakini umat Islam telah meriwayatkan kisah tenggelamnya Fir'aun dan keutuhan jasadnya. Maurice Bukel awarnya mengingkari kabar ini dengan keras sekaligus menganggapnya mustahil. Menurutnya pengungkapan rahasia seperti ini tidak mungkin diketahui kecuali dengan perkembangan ilmu modern melalui peralatan canggih yang mutakhir dan akurat. Lalu ia mulai berpikir dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Bahkan bumi tersebut baru ditemukan di Wadi El Muluk atau Lembah Pararaja yang berada di daerah Taba, Luxor di seberang sungai Nil, Mesir sekitar tahun 1898 Masehi atau kurang lebih 200 tahun yang lalu. Sementara Al-Quran telah menginformasikan lebih dari 1400 tahun sebelumnya, bagaimana mungkin terjadi padahal seluruh manusia termasuk juga bangsa Arab tidak mengetahui apapun tentang orang-orang Mesir kuno. Maurice Bukel duduk semalaman memandang mayat Fir'aun dan terus memikirkan hal tersebut. Ucapan rekannya masih terngiang-ngiang di benaknya bahwa Al-Quran, kitab suci umat Islam telah membicarakan kisah bumi yang jasadnya diselamatkan dari kehancuran sejak ribuan tahun lalu. Sementara itu dalam kitab suci agama lain hanya membicarakan tentang tenggelamnya Fir'aun di tengah lautan ketika mengejar Musa AS dan tidak membicarakan tentang proses utuhnya mayat Fir'aun. Maurice Bukel pun semakin bingung dan terus memikirkan hal itu. Lalu ia berkata pada dirinya sendiri, Apakah masuk akal mumi di depanku ini adalah Fir'aun yang akan menangkap Musa? Apakah masuk akal Muhammad mengetahui hal itu padahal kejadiannya ada sebelum Al-Quran diturunkan? Profesor Bukel tidak bisa tidur. Ia meminta untuk didatangkan kitab Taurat, kitab suci umat Yahudi. Ia membaca Taurat dan menceritakan air pun kembali seperti semula, menutupi kereta, pasukan berkuda, dan seluruh tentara Fir'aun yang masuk ke dalam laut di belakang mereka tidak tertinggal satupun di antara mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton